bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai nozzle weaver ya teman-teman ini nozzle weaver milik Daihatsu zebra espas atau L300 atau Suzuki Carry atau Mitsubishi T120 SS ya ini sama bentuknya panjang seperti ini eh biasanya terpasang pada bagian depan di kaca bagian bawah itu ada tempat untuk nozzle weaver ya teman-teman ini bentuknya panjang segini teman-teman sehingga ketika kita mencuci mobil kaca mobil biasanya kita menyentuh ini ya teman-teman sehingga klip pengunci yang ada pada bagian sini kalau belum benar-benar terpasang dengan baik maka dia akan lepas atau jatuh ya seperti ini ini punya Daihatsu espas punya saya ini klip penguncinya hilang jadi cukup merepotkan bila klip pengunci ini hilang maka di bagian kaca bagian depan di bawahnya itu tempat untuk nozzle piper ini akan terbuka seperti ini ya teman-teman sehingga air akan mudah masuk ke bagian dalam kabinnya teman-teman untuk dari itu saya disini akan menggantinya dengan nozzle piper untuk kijang kapsul atau kijang super jadi lebih praktis karena ukurannya lebih pendek nanti saya sertakan pada gambar ya teman-teman ini karena sudah saya pasangkan pada mobil Daihatsu espas saya mungkin bagi para teman-teman pengguna mobil Daihatsu espas atau zebra pasti mengalami pernah mengalami yang sama waktu kita membersihkan kacat bagian depan dia akan tersentuh atau menyinggol ini dan kadang bisa patah juga ini teman-teman saya sudah melakukan penggantian kurang lebih dua kali ini ada yang klip penguncinya hilang ada pula yang patah tapi sih untuk patah biasanya di bagian sini ya teman-teman di bagian ke selang washernya yang ada di bagian bawah eh tempat duduk penumpang itu untuk air washernya ya teman-teman tadi saya sambung lagi yaitu untuk tempat dudukan washer atau penampungan air washer untuk nozzle piper ini ada di bawah jog nanti saya tunjukkan ya teman-teman terus ini untuk pengaturannya itu kan ada nozzle disini ada dua kita bisa menggunakan jarum ini jarum jahit atau menggunakan ini juga jarum jahit atau jarum pentul atau peniti ya seperti ini teman-teman peniti juga bisa nanti kita tinggal mengarahkan ini lubang ada lubang disini kita arahkan sesuai dengan arah semburan ke kaca ya teman-teman ini tinggal kita arahkan seperti ini keser kanan ke kanan kiri atas bawah untuk nozzle di kijang kapsul itu opsional ya teman-teman bisa menggunakan nozzle piper yang lainnya tidak harus ke kijang kapsul teman-teman sesuai keinginan teman-teman saja dan kebutuhan kebutuhan teman-teman atau keuangannya nanti nanti saya tunjukkan untuk nozzle yang sudah terpasang pada Daihatsu Expas yaitu nozzle kijang kapsul ya teman-teman mungkin tidak terlalu apa sudah lama eh mungkin tidak panjang lebar lah ya teman-teman nanti kita tunjukkan saja iya teman-teman ini untuk posisi washer tempat penampungan air untuk wiper ya ini bisa diisi dengan air sabun atau air biasa juga enggak masalah ini hanya sebagai pembersih kaca bila kita berkendara saat kaca tercipet kotoran atau debu atau lumpur ya teman-teman posisinya ini untuk radiator dan ini untuk air washer ya teman-teman ini sini ini maaf ininya sudah hilang jadi tepat ganti tutup tutup minuman soft drink ya teman-teman terus ini untuk tampungan air radiator ini saya ganti juga menggunakan yang model bisa dilepas kalau yang bawahnya itu nggak bisa dilepas ini bisa ya ini bentuknya teman-teman seperti ini setelah dipasang dipraktis ya kecil namun sebenarnya agak menaprak kesini tapi anda masalah nanti tinggal diatur aja menggunakan peniti peniti jadi sebelumnya saya menggunakan ini ini kedua ya teman-teman saya beli dua sampai dua dan hilang klipnya entah kemana jatuh jadi saya ganti dengan yang model gejang kapsul seperti ini lebih praktis dan bila kita membersihkan kaca di sini tidak tersenggol pun tidak apa-apa teman-teman nih kalau ini yang besar tersenggol dia langsung goyang ya teman-teman Hai tadi sudah saya perlihatkan dari depan untuk nozzle wiper ya ini sudah saya lepas cara pemasangnya pun mudah tinggal dimasukkan saja ke lubang nozzle ini untuk wiper nanti tinggal kita tekan dengan kuat dia tidak akan terkuji ya teman-teman terus ini untuk saklar wiper saya harusnya akan di sebelah sini ya teman-teman maaf harinya ini ini karena saya gunakan untuk lampu tim atau lampu tembak jadi ini saya alih fungsikan dikanti dengan yang yang ini ya teman-teman ini untuk saklar washer ya teman-teman ini yang merah ini ini bila kita tekan airnya keluar ya teman-teman ini dia membasai kaca ya teman-teman tinggal mengatur untuk semburan dari nozzle nya ya teman-teman seperti ini bila aku menekan ini dia keluar airnya dari salatnya jadi sangat simpel ya teman-teman ini tetap berfungsi untuk membasai kaca Hai tadi karena tidak cepat haus ya teman-teman lihat ini saya tekan-tekan terus dia terus keluar ya teman-teman di sebelah kiri pun juga beras seperti hujan ya ini saya tekan-tekan terus ya teman-teman ya keluar terus tadi sudah saya isi ulang untuk air di washernya disana ya teman-teman Hai untuk saklar maaf untuk saklar wiper masih menggunakan ini ya mak teman-teman masih menggunakan bawaannya ada intermeter nor low middle dan ini tiga pengaturan ya teman-teman jadi ini masih menggunakan bawaan tapi kalau untuk washer ini saya menggunakan ini semprotan lihat teman-teman saya semprot selagi wiper berjalan seperti ini maaf kurang fokus saya tekan ya itu air tetap keluar membasai kaca ya teman-teman kita tinggal atur ketinggiannya ketinggian air nozzle nya dengan ini jarum peniti atau jarum betul seperti ini kita atur saja seberapa ini tiap luar teman-teman terlihat di video saya pasai kaca disabu oleh bipernya saya pasai lagi ya teman-teman untuk sebelah kiri juga saya pasai dia keluar ya teman-teman ya ini teman-teman ini nozzle punya kijang seperti ini bentuknya ya terpasang pada bagian kap mesin depan ya teman-teman seperti ini dia menghadap ke bagian kaca ini penampakan washer nozzle untuk kijang ya teman-teman mungkin itu saja video dari saya mengenai cara mengganti nozzle untuk wiper ya diganti dengan yang punya kicang kapsul jadi lebih praktis tidak mudah patah atau karena ini posisinya pendek jadi kalau tersenggol pun dia tidak akan patah atau lepas flipnya disini ya teman-teman jadi kesimpulannya opsional ya teman-teman nanti tidak harus menggunakan nozzle wiper hijang kapsul tapi gunakan yang lain yang penting untuk lubang ini untuk lubang selangnya sesuaikan ukurannya mungkin itu saja video dari saya mengenai pemasangan nozzle hijang kapsul pada daya hasu espas saya terima kasih telah menonton semoga setiap waktu kita bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.